Intro Halo, selamat malam semuanya Selamat datang di podcast Bincang Lumajang Nah, perkenalkan saya Nabila Saya Angga Kami dari tim KKM BPM UGM 2024 Kemilang Lumajang Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seruni Memulik wisata yang ada di desa sumber kuriem Nah, sebelum kita mulai obrolan ini Aku bakal perkenalkan dulu nih Dengan dua orang yang bersama kita pada podcast kali ini Yang pertama itu ada Cak Punadi sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Dan juga Mas Dio sebagai anggota dari Kelompok Sadar Wisata Untuk selanjutnya, kita akan langsung coba kenal lebih dekat Dengan kedua orang yang ada di samping kita Baik, mungkin mulai dari Cak Pun Bisa ceritakan sedikit bagaimana Cak Punadi bisa terjun di dunia wisata Kita sudah sekitar 10 tahun kalau nggak salah ya Kurang lebih segitulah adanya wisata di desa sumber itu Berawal dari teman-teman grumbul-grumbul itu Waktu itu kita awal menggarap sama teman-teman Sarkawi Sarkawi itu Pomas Di mana waktu itu diketuai oleh Pak Bertha Dan saya anggotanya juga termasuk Dia sudah masuk itu ya Pak Bertha Kumpulan itu Nah itu kita menggarap yang dibenteng Yang dibenteng Semeru Terus juga Kaliteyeng Berawal dari ini Gerubal-grumbul tadi Akhirnya terbesitlah untuk menggarap Satu wisata melihat potensinya sumbernya Dengan pembedahan semangat punya Itu awal Mengalui Cak Pun, apa yang menggunakan Cak Pun itu Tertarik buat gerbun di dunia wisata? Mungkin berawal dari seneng kluyuran ya Seleng kluyur Dan kita kebetulan waktu kejam itu kluyurnya juga di risata ini Di sumber itu itu Akhirnya saya itu dengan aktivitas hari-hari Aku aja haranglah ke daerah-daerah laharan itu kan Nah waktu itu bersama teman-teman yang Apa ya Ya teman-teman masa kecil lah Semacam reunian disana Terus mungkin ya seneng-seneng aja disana Awal-awal kita seneng-seneng aja Waktu itu ada Mas siapa gitu pelaku wisata Yang kalau gak salah dari Jogja Dari mana ya Pak Aslan Semarang Dari Semarang Ini yang? Ya pokoknya dari Sanaris pokoknya entah Semarang Semarang itu akhirnya Melihat masalah itu sebagai pelaku wisata Mengetahui potensi yang disumbrol ini Dan akhirnya mereka Masa teman-teman mengajak teman-teman ini Untuk membuka Apa ya? Kayak Waktu itu yang di lupa awal Itu camping ground Yang di-check Kalau gak salah waktu itu Sudah lama kayaknya Masalahnya agak-agak lupa-lupa ya Terus Terus Juga melihat potensi Ini Lafatur Waktu itu juga Inisiatif dari teman-teman yang disarikawi Yakni Apa ya? Semacam Dapat dorongan-dorongan dari Mas Arma itu Itu awal-awalnya terbuka itu Jadi cak pulinya matahal asli? Asli sini ya Asli sini Dari kecil Dari lahir? Iya melek disini Jadi pasti udah paham banget Kamar bisa sumber urin ini Bisa aku paham Yang paling terkenal di sumber urin itu apa? Yang terkenal untuk saat ini apa? Ya saat ini Untuk saat ini ya Lafatur itu Yang paling terkenal Karena sih Dari Tamu-tamu yang ada itu Oh ternyata bagus ini Sama yang Dari mana itu Entah Nah pokoknya Kita dapat referensi dari tamu-tamu Kalau-kalau semurut ini Layak dan bagus lah Untuk gila-gila wisata Oh ya potensi lah Iya Untuk gila destinasi wisata ya Betul-betul Tentang ke nilai jual Tentang ke nilai jual juga ya Ini kalau kita bicara tentang Wisata dan kering Sakon udah semurutin Sembaka faktur Taka kawi Dan juga beberapa Potensial yang ada di sumber urin gitu Nah kita mau Memulik lebih jalan Dan juga mau denger nih cerita dari Kedua orang yang bersama kita disini Buat cerita-cerita tentang Di sini wisata yang ada di sumber urin itu Apa saja Kemudian mungkin Sejarahnya gimana Terus keunikannya apa Dan Kenapa itu bisa jadi sebuah wisata Nah Masih berhapal dari Kelompok sadari wisata sarkawi Dulu ya Kita sudah Waktu itu Kita udah Apa ya Udah jalan Udah lumayan jalan Untuk Aktifitas wisata Bersama Waktu itu Kelompoknya Komas Teman sarkawi Yakni sadar kawasan wisata Waktu itu Akhirnya jalan ya Camping groundnya Juga Laptop itu Masih belum favorit waktu itu Masih ya Dikit-dikit lah gitu Dan akhirnya Yang 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 jadi favorit itu ya Laptop Laptop sampai sekarang Waktu Laptop mulai aktif itu Mulai 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 aktif kembali ya Setelah covid Kalau nggak salah Laptop itu juga ada Teman teman dari UGM jaman itu akhirnya karena teman-teman yang disarkapi Akad Vakum waktu itu ya Akad Vakum terus saya sebagai warga punya inisiatif untuk membentuk pos Haris waktu itu di teman-teman juga anak-anak KKI juga yang golongannya siapa itu hijam kalau nggak salah yang pertama kesini akhirnya terbentuklah akhirnya kita membuat podarwis lagi tanpa 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 membuang sarkawinya tetap sarkawinya tetap sarkawi untuk pohon masnya juga support-support wisata yang disini itu masih sarkawi orangnya punya sarkawi dan sarkawi itu dulu ada kali tayeng waktu itu terus juga dek benteng itu terus ya baru-baru ini kali kebo itu yang untuk camp yang lebih menerucut ke ini ke salah satu-sarkawi itu setelah terbentuk pos Haris tadi Oke mungkin bisa tolong diceritakan terkait visata-visata wisata itu isinya apa aja, kemudian ceritanya gimana bisa jadi lafatur, bisa jadi kareteng, jadi kareteng, jadi kareteng, jadi kareteng, jadi kareteng, jadi kareteng, dan itu bisa diceritakan lalu sampai cahaya. Ini bisa dimulai dari lafatur aja? Oh iya, lafatur sebuah perjalanan wisata yang konsepnya mungkin kunjungan ke destinasi-destinasi. Mulai di awal kita harusnya dimasihkan untuk meeting point dulu atau briefing. Itu makanya ya saya bisa berikutnya? Nah, biasanya kalau kita briefing ya, kita briefing tentang safety-nya, tentang mungkin arahan-arahan jalurnya, durasi berapa kita di perjalanan nanti, juga support-support selanjutnya, termasuk mungkin harus ke toilet misalnya, ada poinnya yang ada di satu destinasi, karena destinasi yang lain masih belum dilengkapi. Habis meeting point terus kemana aja? Biasanya kita checkpoint ya, checkpoint itu di teras meru atau di balanan ya. Tadi udah di mention ya, sama chatpon terkait jalan viral itu sebagai titik checkpoint ini untuk wisatawan itu pertama kali datang ke desa wisatawan. Iya, chat? Betul. Ya, kemudian mungkin bisa diceritakan, chatpon terkait jalan viral ini, di sana itu ada apa aja? Terus wisatawan itu datang ngapain? Ngapain kita checkpoint di situ? Oh ya. Oh ya. Ini ya, terkait tadi kan di situ checkpoint kan ya. Jadi di sana itu biasanya kita itu nge-checkpoint pengecekan-pengecekan gitu. Mungkin ada penjaga di sana yang menge-check tadi, termasuk tiket di sana ya. Gini, terkait jalan viral biasanya kita itu berhenti di sana itu sebagai sarana checkpoint coba istirahat. Istirahat awal biasanya kalau tamu-tamu kan kadang-kadang kan belum-belum sarapan kan ya. Mungkin bisa kita tawarkan mereka bersarapan di sana, yakni di teras meru. Oh ya. Jadi misalnya sarana viral itu di situ ada pemandangan gunung, dan ada sawah sambilnya, juga jalan. Ya mungkin kayak, 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 orang-orang viral sih kadang-kadang kayak gambaran kita laku SD gitu. Mereuni-reuni gitu. Terus juga ada tempat makan, yang ini teras meru. Oh ya. Berarti misalnya juga sebagai pelengkap mungkin ya. Mungkin untuk apa ya. Kalau rasanya spasitas lengkap, ada MJK juga ada. Biasanya mereka berkesempatan itu di situ. Oh ya. Berarti teras meru ini, karena dia bisa jadi checkpoint itu karena dia juga punya pemandangannya bagus. Kemudian bisa jadi tempat edik awal. Orang-orang bisa istirahat, bisa disarapan. Karena kan, kebanyakan turis ternyata katanya dari luar negeri ya. Ya. Mungkin masih datang dari jauh-jauh ya. Ya. Untuk yang di teras meru, biasanya turisnya itu dua menang dari China. Oh. Lalu, yang dari China itu ada waktu-waktu kita belum ketemu. Karena kalau pagi itu lebih sering untuk sunrace ya. Biasanya sunrace itu lebih. Orang bilang sunrace. Itu lagi bagus-bagusnya umat dana gitu. Biasanya tamu China itu, tamu asin China itu jam 6, jam 7 mereka sudah di sana. Betul. Mungkin berakhir sampai jam setelah 8, jam 8. Ya. Kemarin juga saya ke situ kan. Iya. Kemudian poin pagi gitu. Ternyata memang bener gila. Sebenarnya ramai. Dan kalau pagi itu, wah kemananya bagus banget. Gunung Semeru itu keliatan gitu. Besar, tinggi. Dan bener-bener viewnya kayak lukisan anak SD. Gunung, terus sawat, ada jalanan gitu. Terus dengan lu juga banyak yang bilang kalau Gunung Semeru itu kuncinya Indonesia gitu ya. Iya. Orang-orang Sinanya itu, kalau saya nggak bisa cina kan. Yang gait-gait yang lokal itu bisa yang berjemah itu. Katanya ya kayak dihuti gitu kan. Atau saudaranya katanya. Kujinya Indonesia. Iya. 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 Ya mungkin setelah pesitawan, wisatawan, cek poling di Jalan Vira. Kemudian, mereka nih bakal diantar kemana lagi bisa? Setelah itu mungkin. Tadi durasinya setengah jam atau sama seberpacang tadi ya. Setelah itu kita berjalan lagi. Itu yang terkena lakulatur ya. Terpaksa lakulatur tadi. Tapi misalnya kita ke Kali Kebun. Yang salah satu destinasi baru. Yang mungkin belum terkelola dengan baik mungkin ya. Tapi wisatawan sudah bayangin kesana. Karena yang dijual lagi itu kan view kan. Di sini. Kita beli dari Kali Kebun. Meskipun dengan apa adanya gitu. Karena mereka sudah senang senang misalnya. Kali Kebun namanya. Kali Kebun. Ya. Kali Kebun itu gimana ya Kak Ca? Ya. Kali yang ada kebunnya atau gimana mungkin bisa dijelaskan. Ya. Mas Dil gimana nih ceritain tentang Kali Kebun. Untuk orang Kali Kebun ini. Apakah ada Kali ada kebun. Terus kayak konsep itu sebenarnya. Jangan ada apa aja gitu. Apa yang bisa kita lihat sih. Apa yang bisa kita nikmati. Sebagai wisatawan. Mungkin sejarah di baliknya gitu. Nah sejarah Kali Kebun itu. Pada tahun 1975. Disitu. Disitu terdapat sebuah. Perkampungan penduduk padat. Dan pada waktu itu. Semua musnah. Karena letusan seneru. Oh. Ya ya ya. Pada tahun 1977. 77. Kan tadi. Mas GZ bilang. Kalau misalkan. Tahun 70-an tuh. Semeru letus. Nah. Kemudian. Di Kali Kebun itu. Sebelumnya. Perkampungan itu. Perkampungan padat. Berarti kan banyak rumah warga. Ya. Nah. Apakah. Perkampungan itu. Kenak. Dampak. Dari letusan. Semeru pada waktu itu. Atau gimana sih. Nah. Pada tahun. 1970. Berapa gitu ya. Itu. Itu. Kayak. Apa. Namanya. Pada rata lah. Perkampungan itu. Pada rata. Nah. Terus. Tahun. 2010. Itu ada. Penggalian. Penggalian tambang. Di situ. Di situ. Di Kali Kebun itu. Di Kali Kebun itu. Ada penggalian tambang. Nah. Berarti kan gini. Tadi itu emang. Ada penggalian tambang. Ada penggalian tambang. Ada penggalian tambang. Bukas aliran lah. Ini cuma ada pasir. Sama. Watu. Gitu kan. Akhirnya. Akhirnya. Di. Ambil lah pasirnya. Setelah saya ambil pasirnya. Yang. Sudah. Gak ada. Padinya. Eh. Gak. Gak ada pasirnya. Tadi ada patinya. Mungkin. Langsung diharaplah. Sawah. Itu. Jadi sawah-sawah. Sebagian. Jadi sawah. Nah. Sebagian. Jadi Kali Kebun itu. Oh. Iya. Pantes. Bicara tuh. Kali Kebun. Yang. Sayangnya tuh. Kayak. Sawah-sawah. Kayak. Biar luas. Kayak tanah luas aja. Ternyata. Bekas. Ya. Terus. Ya. Kenapa. Di. Kali Kebun. Kubangan. Kubangan. Itu. Bekas-bekas itu kan. Bekas kerukan-kerukan itu kan. Ada. Air mengendal disitu. Kair kolam. Gitu kan. Nah. Itu dibuatlah. Mandi. Kerbau. Kerbau. Masyarakat sebenarnya banyak ya. Untuk. Yang punya kerbau itu banyak. Ehm. Dan kerbau itu. Biasanya. Dibuat mengharapin nih. Buat garam sawah lagi. Ya. Ehm. 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 Kerbau itu senengnya akan di air. Ehm. 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 Kerbau-kerbau itu biasanya. Ehm. 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 Udah gurun gitu Udah gurun Oh iya Nah disitu itu mereka senang ya Ketika para turut dan para wisatawan itu senang kesana Terus sambil kita berjalan lagi apa kak? Mau pasti di Kalikebu dulu? Ya kalau misalkan disitu udah cukup Ceritanya bisa lanjut nih cak Misalkan wisatawan setelah Kalikebu tuh kemana lagi? Nah setelah itu Kita ajak lagi naikin ya Itu sambil kita kasih cerita-cerita disitu ya Karena memang Sambil perjalanan gitu Sejarahnya Sumiru itu kan Itu tuh memang sebuah kampung padat Padat penduduk waktu itu Ya jadi cerita gitu Cerita mistisnya Juga larangan-larangan Apa yang gak boleh dilakukan disana Berarti itu ada perugainnya? Ada, ada Itu memang Semayu memang sabar sekali Jadinya Jangan-jangan macam-macam wisatawan itu Misalkan neko-neko disitu Jangan macam-macamnya Iya Nah itu Memang terlalu sakral dan Nah memang Kita harus wanti-wanti Ketamu ke apa itu Jadinya apa-apa yang gak boleh dilakukan disini Sambil cerita-cerita gitu Sambil cerita-cerita gitu Ya kita Perjalanan tuh ya Kita biasanya langsung ke Kalitaya Disana kita biasanya Bisa duduk-duduk Eh langsung sana ya Langsung ke Kalitaya ya Biasanya kita langsung Istirahat lagi disana Biasanya Butuh-butuh lagi Masalahnya Suasananya masih Foto-foto ini Ada apa aja Maksudnya ada Spot apa gak apa Orang tuh Tertarik buat foto-foto gitu Kalau disana Lebih ketujuannya ya Masih tetap kesemir juga Masih kesemir juga Tapi disana ada Pohon Ada pohon-pohon Cemara itu kan Oh iya ya Ada pohon cemara Terus ada airnya Mungkin biasanya kalau Ya anak-anak Yang disana itu Yang lebih senang ya Karena Ada tempat Ada sungai kecil Tempat di anak-anak Misalnya Memang itu kecilan itu ya Tersebasan Misalnya juga Sudah mulai ada MJK-nya Juga ada Musola-nya Yang disana kan itu Iya Kalau kemarin Saya bilang ke situ sih Emang Tempatnya cocok banget Buat orang yang Mungkin lagi Pengen sendiri Lagi nyanyi Lagi pengen Dekat dengan alam Atau Mungkin Butuh Pikiran jernih Atau apapun Masih banget buat healing Iya Healing yang sangat-sangat Cocok lah Untuk semua orang biasa Iya betul Ya mungkin Kalitaeng itu Kenapa bisa namanya Kalitaeng? Kalitaeng itu Oh iya Kalitaeng kan Orang Jawa itu Apa yang saya lihat Itu yang dikali sebutan Apa yang dilihat Apa yang dilihat Apa yang dilihat Apa yang dilihat Nah Tentu saya gak Gak neko-neko Berarti Kalitaeng itu apa sih kan Dalam bahasa Indonesia Mungkin karat ya Oh iya Nah Disitu ada sungai Sungai itu Entah asam atau apa Itu kalinya Sungai itu Cenderung ada kuning-kuningnya Kayak karat gitu Berarti Dalam itu kayak karat Juga kadang Kayak Kayak ada besi-besinya gitu Ini masyarakat Kayak menyebutnya Juga kali Teeng tadi Karena berhubungan dengan Teengnya tadi Mungkin kayak berhubungan dengan Kalinya Kalinya Kalau itu Itu aman Jangan suhu? Untuk selama ini aman Gak ada Gak ada misalnya dari sana Terus katanya Gak ada Gak ada Itu masalahnya Biasanya Biasanya yang Yang itu Yang di Teeng itu Hanya untuk yang Dialiran kecil-kecil Kayak di Besarnya gitu Kayak di Apanya Di sumbernya itu Loh Kayak di Sumber mata airnya Itu Bisa ada Jepang Jepang itu Ada 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 yang kecil Yang Tidak Tidak tahu Apakah asam atau apa Yang Ini Buat Becek-becekan Ajaran Tidak Tapi Untuk Becek-becekan Memang Ada Dari 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 tadi ya setelah dari sana biasanya kita kebanyakan di situ ada kayaknya sungai gitu tapi sekarang udah-udah tak dipakai lagi karena kelihatan ini karena sekarang ini kemarau terbesar kita muter lagi lewat tepian ini tepian bener-bener yang tepian haliran-haliran sungai yang besar itu ya mungkin gasnya Smeru disana kita masuk situ mungkin sekitar setelah kilo setelah kiloan lagi kita naik ke hutan binus di sana ada hutan binus bidra karena disana itu di sekitar itu ada apa itu tandone air itu tempat-tempat penampungan air BDM panggungannya itu lalu itu memang ada bidra dan jumlah bidra itu kayak semacam BP apa itu PM-PM, PM-PM Adiri yang dulu itu-itu di situ dibangun itu lah, jadi ini gitu ya saya mah itu di hutan binus itu di hutan binus itu kemarin juga bagus ada binus yang tinggi terus Smerunya juga masih kelihatan dikit di sebelah utaranya itu masih kelihatan kalau ke selatanya sudah gila ya berarti kita di mana tadi percayaannya di hutan binus bidra ya, hutan binus bidra ya habis itu kemana lagi? habis itu kita muter lagi ke kembali kita itu arah kembali sebetulnya ke jalan-jalan kita kembali ke luar ke main point-point pertama tadi ya yang itu closingan di situ biasanya kita juga main-main dengan jip di situ kalau Kali Tayeng kan tadi gini kan dulu ya mulai pertanggungan aslinya, Kali Tayeng itu nama viralnya yang biasanya disebut Sungai Bekara, pada waktu itu tahun 2010 disitu tempat para penambang nasir dan juga aliran lahat sumiru oh jadi Kali Tayeng ini bekas tambangnya juga sama? iya sama, dan kemudian lambat laun aliran dipindah ke posisi bareng dan pada tahun 2019 para pemuda desa Sundurik melakukan trekking dan menghasilkan sebuah tempat yang sangat indah dan sejuk maka disitu kita pemuda desa membentuk sebuah kelompok sadar wisata pemudanya terpaksudnya? iya kan nama is kelompok itu nih kelompoknya sadar wisata karena sebelumnya banyak warga sekitar atau warga liar yang berkunjung di situ kemudian kita untuk nama Sarkawi, Sumerulik yang disebut sadar kawasan wisata desa Sumerulik untuk bertujuan dengan bertujuan untuk menimilisir hal-hal yang tidak diinginkan disitu sahabat-sahabat Sarkawi sangat begitu panjang dalam proses perkembangan atau juga meningkatkan SDM masyarakat sekitar berarti Sarkawi ini jadi kelompok pertama ya dan juga membagikan daerah kemudian Sarkawi ini sekarang kan jadi namanya Odaris nah Odaris ini apakah sekarang masih eksis juga? atau sudah bubar atau gimana? ini ya kita sebenarnya gak ada perubahan gak ada penambahan saja Sarkawi tetap 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 jalan lagi gitu kan dengan apa di usaha-punya usaha hutan misata yang berdochip tadi kan itu salah satu pengelolaan kami dua itu Sarkawi tetap sekarang Sarkawi tetap dan service-nya kita akan digembarkan secara menambah sebetulnya juga gak menghilangkan gak mengganti-ganti tidak 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 ada perubahan jadi peran Sarkawi atau ini cukup besar ya buat membangun riset-riset itu makasih banyak buat Cak Monati dan juga Mas Dija udah berkenan cerita-cerita terkait objek desinasi-desinasi wisata yang ada di desa sumber kulit gitu kan dan semoga penonton-penonton bisa apa bisa terdambarkan gitu apa nih desa sumber kulit itu konsepnya kayak gimana terus desinasinya isinya apa aja kemudian apa yang bisa disediakan oleh kolom osadar wisata terkait dengan kegiatan yang ada di wisata ini mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke desa sumber kulit ini cocok banget jadiin satu tempat healing kita tempat liburan untuk mengisi waktu kita di waktu sedang soalnya kita bisa melihat gunung semero yang sangat cantik di desa sumber kulit ini betul untuk kita bisa flash-flashifkan jaman kecil karena kita bisa lihat lukisan 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 seperti aneh SD gunung sama jalan-jalan dan sebagainya dan kita berharap semoga podcast ini bisa ya menjadi arah teman-teman yang mau mengunjungi daerah lumajar khususnya desa sumber kulit gitu kan disini ada beberapa objek wisata yang sangat-sangat cocok untuk semua kalangan baik itu remaja atau mungkin sudah berkeluarga maja keluarganya anak-anak dan selamanya yang cocok buat pengunjungi desa ini dan sekali lagi terima kasih kepada Cak Korani dan juga Pak Mas Diyo udah berkenan dan meruangkan lakunya di podcast kali ini dan untuk wisatawan yang kunjung ke wisata sumber kulit ini dimohon untuk selalu menjaga kebersihan ya teman-teman supaya kita bisa selalu menikmati keindahan desa sumber kulit ini dan juga tetap lestari betul untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dan sebagainya bisa mengurumi kontak person yang ada dan jangan takut untuk datang kesini karena gak tahu apa karena disini ada jasa lafatur yang bisa menjadi opsi bagi teman-teman ketika tidak tahu harus kemana-kemana saja karena disini udah tour guide-nya juga bisa membantu teman-teman ketika melakukan yang kita bisa ada disini gitu oke terima kasih pada pendengar dan penonton semuanya dan juga yang sudah hadir disini oke karena kita udah malap juga nih buat podcast kali ini cukup sampai disini dan tetap terus stay tune di channel kita jangan lupa follow atau subscribe dan like dan juga bagikan ke teman-teman dan keluarga buat teman-teman jangan lupa buat tetap stay tune di channel kami mungkin itu aja dari podcast kali ini konominya mohon maaf kalau misalkan ada saluran dari kami terima kasih juga sudah menonton video ini kami kami undur diri dari KKN Juga dan juga Rombok Sada Wisata desa super beri oke terima kasih selamat datang